Seorang pegawai notaris Inggrayeni Yamin dirampok kawanan Garong di kawasan Sunter, Tanjung Priwuk, Rabu 16 November. Uang 241 juta yang disimpan dalam tas rangsel korban selamat, meski paha kirinya ditembak pelaku. Aksi perampokan yang terjadi sekitar pukul 9.30 tersebut berawal saat korban Yusuf Marta, 21 tahun, usai mencairkan uang di Bank Mandiri. Uang tersebut rencananya akan distorkan ke pajak di kawasan Kelapa Gading. Namun ketika melintas di jalan Mitra Sunter, Tanjung Priwuk, sepeda motor korban dipepet dua pelaku yang berboncengan sepeda motor. Aksi tarik-tarikan tas terjadi di atas motor hingga satu pelaku terjatuh. Tersangka yang bawa motor pakai jaket kulit, selada jeans hitam, sepatu cat hitam, terus yang satunya lagi pakai baju kemeja warna putih hitam, putih, seladanya hitam, sepatu cat. Karena kalah, pelaku lalu menembak paha kiri korban. Tak cukup sampai di situ, tembakan berikutnya berhasil ditangkis korban hingga pistol jenis revolver milik pelaku terjatuh. Tas rangsel yang dibawa korban selamat setelah dibuang ke tengah jalan. Sementara korban dilarikan petugas lantas Pores Jakarta Utara ke Rumah Sakit Mitra Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.